Intro Lalu gimana caranya supaya pernikahan itu bahagia maka perlu tips untuk menikmati kebersamaan Nah, saya kasih contoh untuk diri saya sendiri Saya adalah orang yang suka jalan-jalan Saya orang yang suka berbicara, tampil ke depan Wah itu hal yang menyenangkan Istri saya lebih suka diem di rumah, mengurus anak-anak Dia gak suka tampil, gak suka bicara Tapi karena itu profesi saya, saya adalah pembicara Maka istri saya itu melatih dirinya sedemikian rupa Sehingga singkat cerita, 20 tahun kemudian Yaitu sekarang ini, maka kita bisa bersama-sama berdua menjadi pembicara Memang dia tidak akan bagian yang memberikan presentasi Tapi dia lebih senang kalau dia bagian sesi tanya-jawab Lalu dia ada di depan dan ikut menjawab bersama-sama dengan saya Tapi paling tidak kita mulai bisa berdua gitu ya Pergi kemana-mana sebagai pasangan pembicara Nah dia menikmati hal itu, mencoba menikmati hal itu Kita menemukan, bahkan bisa menyesuaikan Untuk mencari hal yang bisa bersama-sama dikerjakan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!